Ya what's up, emang berikutnya sama abang lo, abang Alex ya. Hari ini gue mau review Sarno, tapi sebelumnya gue mau ngasih tau nih ya. Gue kan lagi di luar kota nih, jadi gue ini mainnya di hotel ya. Jadi bisa lo liat nih gue lagi di WC. Karena ini adalah tempat yang paling pas ya. Ada cahaya yang bagus, terus ruangannya lumayan kendap. Jadi oke lah buat recording gitu ya. Dan gue ngeditnya juga pake HP ya, ngapotnya juga pake HP. Jadi sorry banget nih ga banyak ngedit ya. Yaudah langsung aja kita review nih Sarno. Btw, bentar nih gala kece. Gue lagi bikin konten. Gue sebenernya waktu di beta kemarin ya. Kalau lo tau ya, gue pernah upload di komci mobile beta Sarno ya. Gue janji bakal review user interface-nya. Sekarang kita liat user interface-nya ada apa, kita cek dulu di sini. Ya di sini ga banyak perubahan ya. Ini gue ga tau Miramar kayak kemarin gue udah pake, udah download. Tapi sekarang lo belum keklikin download. Nggak tau kenapa ya. Terus Sarno ini bisa lo download ya. Gue udah download nih. Ga ada perubahan yang terlalu berbeda ya dari menu sebelumnya. Lalu kita cek di atas dulu ya. Surprise discount. Sekarang L ya ini jualan. Bukan liat dari mape terus event. Ya sekarang event ini. Lo collect dulu ya. Sekarang event ini ada event khusus Samhok nih ya. Jadi lo harus selesain kayak 5 finish in top 5. Dalam 1 game. Ini ga kan di Classic World. Tapi mape di Sunhok. Kayaknya sih gitu sih ya. Kayaknya harus di Sunhok gitu mainnya. Kayaknya ya. Soalnya Sunhok daily mission gitu. Jadi kalo lo komen di Miramar of My Rangle kayaknya ga bisa. Jadi langsung aja let's go. Terus oh gue tau. Gue tau di map ini yang paling baru ini. Salah-salah. Ini. Ya ini dia QBZ. Yang perlu diketahui ya. QBZ ini punya sedikit perbedaan yang ga gitu banyak dengan pendahulunya. Ini yaitu M4 ya. Kenapa? Yang pertama dia pake peluru 556 ya. Yang kedua. Itu dia fire rate sebenernya mirip-mirip. Tapi, tapi nih ya. Tapi. M4 kalo liat ya firing speednya. Segitu tuh. Lo liat ya firing speednya. Nah kalo QBZ seperti ini. Sehampir kurang 20% datang. Terus pertanyaannya ga bang kalo gitu pengen pake M4 dong? Oh engga. Yang paling GG dari QBZ ini adalah. Lo baca nih. Stable with low recoil. Jadi ini recoilnya tuh gampang banget dikontrol. Lo kemarin udah mainnya 3 game ya. Pake QBZ itu gila. Recoilnya josh banget bang. Ini. Buat lo nih yang mau push ring di sunhawk. Pake ini ya. QBZ ini akan menggantikan Scar L ya. Jadi Scar L itu di sunhawk ga bakal ada ya. Harusnya. Gitu ya. Kalo gue salah tolong dikoreksi. Tapi kayaknya ga ada deh. Scar L itu menggantikan QBZ. Jadi sekarang 2 mautnya peluru hijau tuh dengan M4. Sama QBZ. Nah terus man. Gue pake yang mana dong QBZ sama M4? Preferensi gue pribadi ya. Kalo disuruh pilih. Sekarang ini gue masih pilih M4. Kenapa? Walaupun QBZ punya low recoil. Stable with low recoil. Namun firing rate ini signifikan sekali perbedaannya. Jadi kalo lu merasa lu bisa kontrol recoil dengan baik. Ya lu pake M4 aja. Jadi lu kayak ada handicap sedikit lah. Gapapa ngontrik karena agak berat. Tapi firing rate nya lebih cepat gitu. Lebih banyak peluru M4 kan artinya lebih banyak DPS yang masuk. Kalo hit ya. Kalo ga hit ya. Good luck. Gitu lah. Jadi gitu. Jadi preferensi gue mungkin untuk jarak deket JOS nya sih masih M4. Karena M4 ini di mobile walaupun sudah di love berkali-kali ya. Tetep. Masih enak gitu. Dan AKM aja yang udah debuff itu. Tetep galaku emang. Jadi itulah preferensi gue seperti itu. Masih pake M4 ya. Cuman kalo disuruh. Kalo pake dua-duanya mungkin QBZ nya bakal gue jadiin yang long range ya. Kali 4, kali 6. Soalnya dia krik-krik laga low gitu. Jadi gue buat geber kali 4 kayaknya si JOS. Kayaknya. Nanti kalo kita ga menemukan sniper kita coba ya. Yaudah. Oke. Satu lagi nih. Yang terbaru adalah flare gun. Ini fungsinya mungkin temen-temen udah pada tau ya. Temen-temen di rumah flare gun ini. Fungsinya untuk. Kalo ditembak ke atasnya. Ini cuma satu peluru deh. Sulat di pistol. Tembak ke atas. Nanti akan turun drop gitu. Isinya apa? Isinya random. Tapi gue ga tau apalah. Tapi gue yang bingung ini. Kalo ada dua orang pake flare gun. Dia tembak barengan. Yang turun kayaknya ga dua deh. Bener ga? Coba komen ya. Temen-temen yang udah coba. Dua flare gun di tim yang sama turunnya dua ga? Nah terus. Sekarang kondisinya kalo ada dua orang pake flare gun. Tapi. Dia. Apa namanya. Beda tim. Nah itu gimana tuh. Apakah ada range nya. Gitu 100 meter. Nanti box nya. Baru. Bisa dua. Atau. Ada minimal berapa ratus meter. Atau emang turun semua. Atau gimana gitu. Gitu. Jadi kayaknya kan. Kalo misalkan semuanya pegang flare gun. Empat-empat orang nih tembak. Kalo turun empat-empatnya sih. Itu sih joss banget. Itu joss banget. Itu joss banget kalo level 3. Flash segala macem AWM. Wah. Itu auto tajir ya pak. Auto tajir ya pak. Jadi. Tolong temen-temen yang udah coba flare gun. Dua orang. Nimbak langsung ke atas. Tolong share ke bawah ya. Kita kan pengen tau juga ya. Gue belum coba juga sih. Jadi itu sih lah ya. Jadi di PUBG Mobile 8 ini ya. Seperti itu. Yang. Perbedaannya. Lalu. Selebihnya sih. Ga ada. Yang berubah. Mungkin ada bug-bug fix doang ya. Ga gitu. Banyak ya. Jadi kita coba aja langsung nih. Main sunhawk TPP nih ya. Kita dihasilkan dia. Soalnya. Soalnya begini. Gue pake internet. Hotel nih ya. Pake wifi hotel. Kalo pake. GSM gua. Gua takut. Kena bug. Tas ya. Gua takut ngambung barang tuh. Ga bisa. Apa namanya. Lu tau lah. Bak tas lah. Lu pasti permalami lah ya. Seperti itu. Gua pake wifi hotel. Namun nih ya. Wifi hotel kadang-kadang ngelag. Jadi. Sorry-sorry aja nih. Oh iya. Terlagi. Paling baru. 5. PUBG Propelment 830 ini. Adalah auto-pickupnya bisa bisa setting ya. Seperti ini nih. Auto-pickup sih bisa setting. Misalkan gua SKL maksimal 200. Grozak 140. Enforce 1080. Terus. Di bawahnya bisa ada lagi. Mad kit maksimal 2. First kit 5. Blablabla. Dan ini sangat membantu gua sekali. Karena kemarin auto-pickupnya tuh ngacau banget ya. Dia apa-apa diambil. Kesel juga gua. Nah gini guys. Snapper Enforce. Card 30. Eh ga deh. Card ini 50 gua biasanya. Ya segitulah. Jadi dia kalo udah sampe segini. Dia ga bakal ngambil lagi gitu loh. Sampai yang ditentukan juga. 50an lah. Terus win. AWM. AWM. Ya sedapetnya aja. Saya AWM penuhin aja lah. Ini dapat lebih banyak lebih asik gitu. Terus bow. Udah lah. Nah ini tuh. Enet kit segala macem gua udah setting. Bisa lo liat disini ya. Jadi kalo mau nyantek silahkan nih. Gua ga bebas. Bebas main basing lah. Oke. Kita kemana nih. Nih. Kita close dulu. Biar ga berisik. Soalnya kita lagi bikin konten. Kita. Ini ngerekam ga nih. Kalo ga ngerekam liat nih. Oh game. Singat kamu. Ke. Bootcamp. Bootcamp udah pernah kemarin ya. Nanti aja lah. Kampong nih. Kampong. Ada apa di kampong ya. Let's go nih. Di internet gua. Kita. Apa namanya. Apa. Pingnya cuma 30 nih ya. Kalo lu liat ya. Tapi. Ntar gua kalo main. Kadang spike gitu loh. Loncat loncat pingnya. Ada orang ga sih. Ada. Ada 3. Oh ada 4. Sama gua oke. Mana baterai gua mau habis lagi. Gitu loh. Jadi kita main sad aja dulu ya. Gua juga lagi di luar. Ga boleh entok. Ga ruang lah. Oke. Langsung ambil aja yang ada. Jangan dipikirkan. Gua demen banget ya. Autolope. Begini. Good banget. Kayaknya disini nih. Satu nih. Dalam apa di atasnya. Ambil lah ya. Autolope. Gua tuh banget nih. Bisa. Gua sambil lari. Bisa. Gua sambil lari. Luarang di bawah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Autoload dong. Autoload. Aduh. Mantep banget nih autoloadnya. Ini kali dua kasih di M16. Eh ini apa ga mau diambil. Nah ini gua. Kalo ada preferensi buat ngebuang quick draw ganti ekstensi. Gakalan gua tiap tolong ya Tencent ya. Karena gua lebih pilih. Apa namanya. Extend daripada quick draw. Gitu loh. Kalo ada preferensi itu buang quick draw. Lebih bagus daripada begini. Waduh. Ini dia yang kita cari nih. Oke. KBZ. Ambil terus. Eh kit tuh mau diambil sih pak. Ambil loh. Oh not enough space. Oke oke oke. Kita cari tas dulu. Spresor apa air. Boleh. Kita cari tas dulu ya. Gigi dong kalo ga ada tas nih mah. Bentar bentar bentar. Hehehe. Hehehe. Ini nanti kita ga nemu tas ya. Dari tadi main kita ga nemu tas. Oke. Nah ini kan. Ini biar tasnya kita. Dapet. Wuuu. 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 Military fast. Wuuu. Ambil terus. Seluruhnya pak. Wih. Wih. Kaget gua. Hahaha. Udah gua ga pernah ke kampong ya. Sekali ketemu lu liat. Aduh. Ini apaan nih. Bo. Serem banget mukanya. Gua tutupin dulu semua lah. Serem banget. Gak maaf gua. Liat beginian serem banget. Gak maaf gua. Gak maaf gua. Gak maaf lagi gua liat ya. Gak maaf lagi gua liat ya. Nah. Ini juga nih. Ini cakep. Jelek juga. Hahaha. Jelek. Eh ada orang. Patut deh. Gak maaf ya. Ngapain tuh bocah ni. Hahaha. Gue lagi ngurusin manakin kok ga. Wah manakinnya rapi lagi emang. Yaudahlah. kita gantiin lo ya seperti yang gue bilang tadi ya akta ini, aduh gimana ya, kalau lo gak terpaksa aja pakainya deh, misalkan ada senjata lain ya karena ya begitu loh akta, ya lo tau lah, recoilnya nendang tapi ya damage yang jangan ditanya, dia yang paling jauh supresor sniper, lo mau dong gila, masa gak mau supresor sniper, kumpulin aja dulu nah tadi tuh masih ada ini loh, apa namanya masih ada orang dia tuh nimpak disini lo liat deh ya miskin, kayaknya bot deh dari barangnya keliatan banget, miskin begitu sekarang gue udah bisa masuk rumah sudah bisa ngelut kayak orang selayaknya bisa lari jadi lo agak susah gitu, apa, membedain bot sama orang tapi yang pasti bot nembaknya masih dongo ya oke, gue tak nembaknya dia gak akan seselakit orang ya oke, tadi gue lekasin ini dapat waduh, paling buang, oke nah, let's go RDS all the time dong, gila lo banyak banget banyak banget barangnya, lo gila banyak banget nih katanya kali 6 kit lagi oke oh itu udah mobil mobilnya ya lumayan ntar naik mobil aja oke, ini rawa-rawa ya kayaknya bakalan good nih kalau kita jadi boya rawa nih karena dia nembak dari mana oh itu dia, gue liat gue liat gue liat iya kan Gawat-gawat mati gila Dari mobil gua meleduk Tungguin sini nih gua pesek sini kan Buat gua tahanin kit, bodo amat Gua tahanin kit lu mana lu Bodo amat gua tahanin kit, kit gua banyak nih Lu mesti kesini pak Lu low banget kan tadi Kalo udah mati kena azon Mana lu Wah ini skopnya kencang amat Enggak enggak settingan gua kayak begini nih Tau ada bar, settingan gua gak begini nih Kencang si TV nya Kok kayak ada yang berubah ya 6x skop gua mana ya Pencang amat 6x skop gua Mati deh kayaknya Soalnya tadi udah low banget ya kan Udah low banget terus Enggak sempet ngeheal ya Mati, udah lah Jalan nahi bodo amat Jalan nahi bodo amat Let's go Kita ke... Wari ya nih ya Heal bentar disini Heal bentar disini Oh orang lagi bentar ya Gua ngheal dulu Minum dulu, ngheal Kake band lagi, band lagi Ada orang terdeket gua tadi tuh Oke, ambil Orang gak tau dimana, gak jelas Keluaris yang pasti sih Podus lu cari begini mah Pusing kalah gua Ah, minggat lah Enggak ada urusan Mending gua kelengcom Sebenernya di map ini tuh gak perlu lo mobil sih Soalnya jarak deket banget Cuman gua ya Pengen jalan-jalan aja gitu kan Dimok Sangho kan Pengen liat-liat Kepada apa sih Dimok Sangho Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ambil beberapa aja ya pak ya Let's go Yang jelas ada orang Yang jelas ada orang Yang jelas ada orang Ada orang Tempat gua gak banget nih Oh itu dia Nggak mau keluar dia Nggak ngulut dong Mau sampai kapan di rumah terus Kita cobaan majuin Eh jalan lagi Aku udah geraket sih Majuin ya Dalam Kasih bawa sumberat skandar 2 Siapa tau dapet Majuin selamat datang kembali Tolong nih Warak skandar Let's go Nelut 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 Wah nggak bisa ngambil lagi pak Nelut 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 Nggak tau ya Itu ngapain Yang jelas walcombe Jadi Gue ada mana itu scope-nya masih ngambil loh Ini ngapain banden 13 Scope itu masih ngambil Gue tuh udah punya kali 6 gitu Dia masih ngambil kali 6 Thumbrape Thumbrape Smoke ambil dong Ini ngambil peluru V4 V400 Yang peti Wah nggak bagus nih pak Nggak bisa Nggak bisa Gue main begini Auto loadnya maksudnya nggak bisa nih Nggak bisa di permain Auto loadnya masih Cari kartu Nggak ada kartu Nggak ada kartu Nggak ada kartu Perasaan udah di reload tapi nggak nge-reload Reload Gue tuh kali 6 scope udah ada nggak perlu ambil hati sih Ya ampun Udah lah gue nggak bisa Jadi Menurut gue ya pick up-nya masih kurang nih ya Gue nggak demen nih Disable aja Gue nggak demen dia ngambilin scope Sampai banyak banget gitu Gue udah ada gitu scope ya Jadi turun dia Sorry Jadi auto pick up-nya gitu ya Gue udah ada Masih dia ngambil-ngambilin Buat apa Tentang kameranya gue Setting lagi bos Oke Good Oke Kita sekarang Ngambil Ngambil Tidak banyak Lucu Ini Peluru Carb Ya jadi gitu ya Peluru Carb gue kan Gue set Gocap Dia tetap ngambil Gocap Gitu Nggak jelas lah Dia ngomong gue Tolong di fixnya Nggak bisa gue Tolong auto-pikapnya Begitu Oh Gue kayak liat orang Oh bukan Kayak orang Kalo di zoom Bukan orang Nih Wah Ngelag gue Pake pantulernya Nggak mau Ya ngelag gue Mang Ya ini kalo pake wifi hotel Begini ya Kita harus Menemukan titik-titik Nggak jelasnya Nah Ada bisa lagi Ini kalo lagi war Lagi ngelag begitu Ya Wassalam Welcome back to lobby Bagaimana gitu kan Lagi war Ngelag-ngelag Begitu ya Wanya rumputnya Kayak sini tebel banget sih Emang Begitu tebel banget sih Ini sih Metanya emang Meta ngeprong Disini Metanya Meta Apa namanya Boya Rawa Ya Bila kayak lu Nungguin Zo Enak nih Tempatnya ya buat recording Dajos Terlalu ya kita circle lagi Wah di bootcamp circlenya Ini kalo ada orang ngopron deket kita nih Mati nih TPP sih ngopronnya Joseph Bener-bener mati Bootcamp udah pasti ada orang Cuman gimana Bootcamp udah pasti ada orang Dan ini sensitifnya agak Gue sih berubah ya Ntar gue setting lagi Jadi gue main main-main aja gitu Gue gak tau berubah dari sononya Atau gimana Harusnya gak berubah sih Cuman feeling gue kayak agak lebih Kenceng aja gitu Kalo gue kan pake sensitive feel low ya Biasanya Eh berubah gitu Tidak tau lah Kita nunggu sini Nunggu orang aja Nunggu orang aja Tidak ada perbedaan yang sangat baik loh Di mapslanok ini Let's Let's Bentar Bentar Ada yang Baku hantam Dibuat Tater Mungkin kita bisa lobby Dibuat Publiat Dibuat gue juga ada yang lebar granat dari tadi siapa tau? ada orang nih mundur lagi dah gue tau ke sandwich kok ada orang disitu? di tower? tiwas kayaknya gue kok ada orang di tower disitu itu mana sih tarte laret? ga liat lah ada orang ada orang maka welcome back gue butuh helmnya anti headshot headshot kok kali 8 boleh oke kali 8 nanti kalian buang kita balik ke atas ya mesti matanya mesti tajem banget nih rumputnya yang nahan tinggi-pentinggi ini mah terenggul ewat ini ukuran gamingnya boya-boya darat ini boya-boya rawa ini ya boya-boya rawa ini bahaya nih gustin dulu tungguin aja ya tungguin aja ya tungguin aja ya tungguin aja ya rock mamang kita nunggu-nunggu step jahat ya belum ada step-step jahat belum ada ya tunggu dulu aduh udah live-nya 6 eh live-nya 7 salah ya gue di circle ga sih kayak gue di circle gue di circle live-nya 7 bisa chicken ga ya sebenernya gamang sih kalo mau chicken sih tinggal lumayan me-prone-meprone aja gitu loh ada orang tuh ada orang ada pacerno ada orang ada orang manis ada orang ada orang ada orang disini nih udah orang disini nih Tinggal yang ini nih Tinggal yang belakangnya nih tadi nih Tadi gak mati sih gara-gara ada orang itu Jadi konsentrasi gue berpindah Nah itu masuk gua orangnya Welcome back Welcome back to lobby Welcome back to lobby gaming Ada cacing Ada cacing Kita hapusai cacingnya Eh buat temen-temen kalo mau ngekron disini hati-hati ya Karena rumputnya gak ngerender loh kadang lo hati-hati Jadi lu ngekron rasa udah aman tapi ternyata tuh tidak gitu Jadi Jadi sangat hati-hati dia by the way Gue gak keliatan sama sekali nih Kalo udah deket gini sih gak apa-apa Kena sendiri bong gue Boros gue nih Mantel apa gimana Gue gak tau ya jelas ada cacing disini satu Nah aku udah cacing di gom sejalan Ntar Bodoh amat Tepat gue gak asik Kita harus pindah Oh itu dia Oke Terus mungkin di atas sini ya gue juga gak tau Gue hati-hati buat temen-temen yang mau ngekron Posisinya Aduh ngek, 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 ngek Mati gue Kagak chicken nih Oh deket gue cacing Ngek gue Ngek gua Ngek gua Ngek gua lu liat ya, screennya aja sampe nge-freeze tuh ya gila, jadi ya gimana udah wf hotel, tapi gapapa kita kan udah update sunhawk nih gua kalo oke, kalo pubg mobil kalo naik begitu tuh ya tuh bohong lah, bohong tuh, screennya, oh dc segala macem jadi, udah update sunhawk ini menurut gua gimana, kita komen aja di bawah ya menurutu sunhawk tuh, lebih ringan, apa lebih berat, apa lebih seru, apa lebih membosankan karena, ketika miramar dikeluarkan itu, orang masih belereng dulu jadi kayak sunhawk itu dianak tiri, kayak sunhawk miramarnya tuh masih ditirikan, anak tirikan lah tapi kalo sunhawk ini kelihatannya lebih seru ya, karena langsung ketemu jadi, komen di bawah ya temen-temen semua ya yang udah update nih, dan bagi yang belum dapet update kayaknya sih emang bergilir ya apalagi ios itu paling lama update-nya kalo soal update barengan android paling cepet jadi gitu aja sih menurut gua ya oke, thank you for watching, jangan lupa subscribe terus kalo lu mau like, silahkan like, share ke temen-temen lu ada banget like, thank you, bye bye